Setelah kurang lebih 3 tahun pemakaian water cooler ID cooling, yaitu dengan tipe Yumflow 360 ini, water cooler ini tidak bisa menekan sebuah processor yang kita pakai. Banyak sekali kerusakan yang bisa ditimbulkan dari sebuah water cooler ini. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini ada sebuah water cooler, dari penonton juga dikirimi namanya ID cooling dengan tipenya Yumflow 360 mili. Nah, di sini kerusakannya, untuk si pemilik yang tidak tahu, tahunya untuk sebuah PC dinyalakan, beberapa menit dia langsung mati. Nah, untuk mengecek bagaimana kerusakan di sebuah water cooler ini, ada beberapa cara, misalkan, pertama ya, kalau komputer itu dinyalakan beberapa waktu, misalkan kurang dari 5 menit, mungkin kurang dari 10 menit dia langsung mati, berarti untuk water cooler ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Terus, kita akan mencari tahu kerusakannya di mana, bagaimana, sebuah water cooler itu masih bisa diservis atau tidaknya. Yang pertama itu adalah, kita cek, apakah sebuah di, apa, di processor blocknya ini, pompanya yang saya maksud itu masih berputar. Kalau masih berputar, berarti water cooler masih bisa diservis. Terus yang kedua, tidak ada kebocoran di dalam radiator. Walaupun bisa diperbaiki, tetapi pemakaian jangka lama itu tidak bisa kita perbaiki. Yang ketiga, selang. Terus, selang misalkan bocor, kita masih bisa menggantinya, tetapi kalau untuk water cooler yang pabrikan seperti ini, ya langkah baiknya kita menjaga agar sebuah, apa, dua buah selang ini jangan sampai bocor. Tapi jangan khawatir, untuk pabrikan water cooler yang saat-saat ini, sekarang atau tahun yang kemarin, itu sudah anti leak atau anti bocor semuanya. Itu mengeber-geberkan anti bocor. Tetapi, walaupun tidak ada bocor, bisa juga air atau water cooler atau coolant yang ada di dalam IO ini bisa berkurang. Nah, di sini, kasus yang ada di sini, kita tidak tahu, sebelumnya saya buka, itu ada rongga udara atau tidak, ada udara di dalam sirkulasi water coolernya atau tidaknya, tapi kita bisa ngecek, kalau kita diubah kayak gini, dikocok-kocok, kocok-kocok ya, untuk radiatornya, kalau masih ada suara begitu banyak, kercek-kerceknya, berarti di dalam sirkulasi IO ini banyak udara. Itu yang menyebabkan aliran coolant tidak bisa mengalir dari radiator, selang, sampai ke pompanya. Itu akan menyebabkan si IO tidak bisa bekerja semestinya, atau di processor akan sangat panas. Terus yang ketiga, itu adalah pompanya. Jangan sampai pompa itu mati. Ceknya kita gampang saja ya. Kita dengerin saja dari dekat, di sebuah block processor-nya, kalau misalnya masih muter, berarti itu oke. Masih nyala, bisa diperbaiki. Terus, lanjut lagi, kalau misalkan coolant yang ada di dalam IO ini berkurang, kita bisa mengeceknya dengan mendengarkan sebuah block processor. Kalau misalkan suara di pompa itu keras, atau suaranya begitu tidak nyaring ya, masih terasa kencang sekali, itu berarti sirkulasi di coolant atau air yang ada di dalamnya itu tidak bisa mengalir dengan semestinya. Berarti ada celah udara di dalam sirkulasi IO. Nah, ini perlu kita tambahkan sebuah coolant. Kalian bisa membuka di bagian radiator, mesti ada sebuah skrup kecil seperti ini. Nah, kalian bisa menambahkan di sini, meneteskan sebuah coolant. Kalian bisa pakai coolant, beli apa saja coolantnya, coolant motor juga bisa, atau mungkin benar-benar khusus untuk coolant IO. Terus, untuk kasus yang ini ternyata ya, untuk pompa masih bisa muter, air juga tidak kurang banget ya, kalau saya kocok kemarin, dia tidak kurang banget, tidak kurang-kurang amat lah untuk air yang di dalamnya. Udara juga sedikit, sedikit saja ada di dalam, kita bisa merasakan tadi ya. Dan ternyata yang membuat penyakit di sebuah IO dengan waktu jangka pakai sekitar 3 tahun, karena saya melihat di coolernya ini ada sekilnya 2019, berarti di 2023 ini pemakaian ya lebih dari 3 tahun. Dan yang terjadi saat ini adalah di bagian blok di dalamnya itu ada sebuah kerak. Nah, dari manakah kerak ini? Kerak ini didapatkan dari sirkulasi panas antara coolant sama di radiator ini. Ya, banyak sebabnya ya, antara di radiator bisa, terus di bagian kotoran-kotoran manapun juga bisa, karena semua komponen, hampir semua komponen elektronika itu problemnya adalah panas, masalahnya adalah panas. Di sini keraknya begitu banyak banget seperti ini, dan menutup aliran sirkulasi pada blok pompanya. walaupun bisa terpompa di coolant-nya, tetapi kalau tersumbat seperti ini akan sangat mampat, alias sirkulasi coolant-nya itu tidak bisa luasa, atau istilahnya air flow-nya, bukan air flow ya, water flow-nya, itu tidak bisa semestinya. Harusnya misalkan 1 meter kubik, Nah, per menit itu ternyata karena ada tersumbat seperti ini, paling hanya cirit-cirit-cirit-tok. Akhirnya panas, coolant tidak bisa menyerap panas yang melewati di blok processor ini, karena pompanya tidak bisa mengalirkan sirkulasi coolant yang ada di dalam I.O. ini. Nah, caranya sangat mudah. Kalau sudah ketemu penyakitnya seperti ini, tinggal buka saja, bersihkan semuanya, dan ingat, membersihkannya itu jangan pakai alkohol. Apalagi air-air yang keras, atau semuanya yang berbahan mudah terbakar. Jangan sampai membersihkan seperti itu. Tapi kalau untuk yang logam sih tidak masalah, tetapi di bagian bloknya ini itu ada sebuah karet, yang mana kalau karet ini kalian kena seperti cairan alkohol, cairan yang menguap, dia akan melar. Nah, otomatis kekuatan dari press untuk si karet akan kurang begitu mencengkram. Bisa jadi, blok yang ada di pompa ini akan bocor. Nah, itu yang paling penting. Kalau penyakitnya jaga temu, tinggal dibersihkan saja seperti biasa, karena semua komponen I.O. ini, kalau tidak ada bocor, ya cukup dibersihkan saja semuanya, dan tambahkan coolant saja. Nah, penambahan coolant adalah, untuk cara menambahkan coolant, ya mudah banget. Bagaimana semestinya, kalau udara itu pasti akan naik ke atas, kalau ada air. Misalkan, karena udara itu lebih ringan daripada air, pasti udara akan naik ke atas. Ya, sebisa mungkin, radiator ini, kalian taruh di bagian bawah, waktu mengisi coolantnya. ini adalah 8 core, 16 grit, jadi lumayan panas untuk 2700 ini. Semisalkan, seperti ini, ya, 3 kipas, menurut kalian, 77 derajat, dengan I.O. 360 seperti ini, terus, processor-nya 2700X, Ryzen 7, apakah normal? Misalkan sudah normal, berarti ya monggo. Tapi kalau misalkan belum normal, misalkan kita ingin menyentuh lebih rendah lagi, kita bisa mengganti coolant yang ada di sini, yaitu, untuk perawatannya lebih intensif lagi, atau lebih detail lagi, dengan mengkorok di radiator ini, kita mencuci ulang buang airnya, cuci ulang buang airnya bisa. Itu agar lebih maksimal. Tapi, untuk saat ini, saya memakai, saya tes itu 77 derajat, yang menurut aku itu sudah lumayan normal lah. enggak sampai membuat PC itu mati, dalam keadaan full load, 30 menit saya tes, processor itu mentok terus, sampai 100% terus. Ya, menurut aku sudah lumayan oke. Kalau kalian mau tahu cara, servisnya kayak gini, gampang sih ya, tinggal buka aja semuanya, dibukain seadanya skrup, bukain dari bloknya aja, cuman di blok di coolernya ini aja, di prosesernya buka tok, terus dibersih ke semuanya yang ada, nempel di sini. Cukup pakai air aja, enggak apa-apa, yang penting bersih. Tapi setelah air, kalian pakai coolant untuk membilasnya. Satu kali coolant, habis buang coolantnya, ganti coolant lagi, kalau bisa buang lagi, yang ketiga baru yang benar-benar murni coolantnya. jangan sampai ada sisa air biasa masuk ke dalam radiator. Karena gini, kalau-kalau air biasa, air tawar ya, air di toilet, di kamar mandi, itu kalau kena panas, akan menimbulkan sisa-sisa kerak. Seperti halnya, kalau kita, atau kalian mau masak air biasa, pasti ada endapan yang muncul di permukaan. Nah, itu yang menyebabkan, apa ya namanya, di bloknya, pompa itu tadi ya, sirip-siripnya tadi itu, akan tertutup kerak. Jadi aliran udara gak bisa, mengalir dengan, bagaimana mestinya ya. Air rusih, kenceng, tapi karena ada tersumbat seperti itu, akhirnya gak bisa, memuaskan si pendinginan processor tadi ya. Gak bisa, seperti pada umumnya, pada seharusnya. Seperti itu aja. Jadi memang simpel, untuk kerusakan sebuah water cooler itu, memang simpel seperti ini, asalkan satu memang ya, pompa gak rusak, dan juga tidak bocor. Dah itu aja, pompa hidup, tidak bocor, semua AIO masih bisa kita service seperti ini, dan bisa normal lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di, service AIO di video berikutnya. Saya Junet, dari Sametokomitor, Salam. Terima kasih.